Halo, salam sejahtera. Pada kesempatan ini, kami mahasiswa Magister Manajemen Universitas Esa Unggul, kelas Citra Raya, saya Melani, dan rekan-rekan saya Mas Tupah dan Ibu Pukut akan menjelaskan mengenai knowledge management dan organization learning di PT Antam. Perkembangan bisnis yang cepat menjadi tantangan perusahaan untuk ikut terus berkembang agar bertahan di industrinya. Perusahaan sadar pentingnya aset pengetahuan karyawan sehingga perlu menciptakan dan menjaga aset pengetahuan karyawannya untuk menghadapi era ekonomi pengetahuan. Maka dari itu, aset pengetahuan karyawan perlu dikelola secara sistematis untuk mencapai target. Pengelolaan aset pengetahuan karyawan dapat dilakukan dengan organisasi pembelajaran atau organization learning. Peter Senge, salah satu tongkoh yang mempopulerkan konsep organisasi pembelajaran, mendefinisikan organisasi pembelajaran sebagai sistem jaringan organisasi secara datar atau horizontal. Ciri utamanya adalah kesamaan visi dan pembelajaran secara berkelompok untuk meningkatkan kemampuan belajar organisasi. Berikut sedikit mengenai Antam. PT Aneka Tambang atau Antam adalah perusahaan pertambangan yang berdiri sejak 1968. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas logam. Jasa utama Antam adalah pengolahan dan pemurnian logam mulia, serta jasa geologi. Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan, Antam berkomitmen untuk menjadikan perusahaan berbasis pengetahuan. Antam menciptakan budaya belajar dan berbagi pengetahuan dalam organisasinya. Manajemen pengetahuan Antam bertujuan untuk mendorong minat dan penciptaan iklim yang mendukung pembelajaran dan program pengembangan Human Capital Excellence. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Tupah. Dilihat dari cara pembentukan pengetahuan, ini dapat dijelaskan melalui siklus seci. Yang pertama itu sosialisasi. Sosialisasi ini proses transfer pengetahuan dari satu individu ke individu lainnya dalam bentuk tacit knowledge. Ini bisa melalui pelatihan, forum, atau brainstorming. Selanjutnya itu ada eksternalisasi. Yaitu proses transformasi pengetahuan dari bentuk tacit knowledge ke bentuk explicit knowledge. Yaitu pengetahuan sasis yang ada dalam diri individu dikeluarkan dan dipormulasikan ke dalam media lain yang dapat dengan mudah dipelajari oleh individu lain. Selanjutnya ada kombinasi. Yaitu mengorganisasi kumpulan explicit knowledge ke dalam bentuk media yang lebih sistematis melalui proses penambahan pengetahuan baru, kombinasi, dan kategori pengetahuan yang telah terkumpul. Ini contohnya mengorganisasi kumpulan explicit knowledge ke dalam bentuk media yang lebih sistematis dapat berupa portal. Yaitu selanjutnya ada internalisasi. Yaitu proses transformasi pengetahuan dari bentuk explicit knowledge ke dalam bentuk tacit knowledge. Contohnya dalam proses belajar yang kemudian diikuti dengan learning by doing yang lambat laun membentuk pengetahuan baru dalam diri individu. Karyawan yang sudah paham dapat menjalankan program-program yang diadakan. Selanjutnya ada tujuan utama KM menurut WIG. Yaitu ada beberapa proses yang pertama itu beberapa tahapan atau proses. Yang pertama itu build knowledge. Build knowledge ini bisa berasal dari sumber pengetahuan internal maupun eksternal. Di PT Antam sendiri, dalam build knowledge, Antam mengembangkan pengetahuan karyawannya dengan melakukan acara sharing dan bertukar pikiran untuk membahas suatu topik. Antam memiliki beberapa pelatihan yang diberikan kepada karyawannya. Yang pertama itu ada Antam Leadership Development Program. yaitu program pengembangan yang disusun untuk mempersiapkan para pemimpin dan calon pemimpin di Antam agar dapat menjalankan peran dan fungsi kepemimpinannya dengan baik. Selanjutnya ada Antam Functional Development Program. Yaitu aspek kompetisi, teknik khususnya yang berhubungan dengan kompetisi yang ada di Antam. Terakhir ada Antam General Development Program. Yaitu program pengembangan kompetisi yang sehifatnya lebih umum. Selanjutnya dalam build knowledge, PT Antam juga melakukan meeting profesional di mana karyawan bisa berdiklusi mengenai topik yang diangkat. Selanjutnya kegiatan bedah buku yang dinamakan bebas, bedah buku asik. Tahapan knowledge management selanjutnya yaitu ada hold knowledge. Hold knowledge ini adalah proses menyimpan informasi dalam bentuk atau media tertentu. Hold knowledge ini pengetahuan sebagai aset perusahaan harus tercatat. dan tersimpan dengan baik sebagai data. Antam memiliki program berbasis komputer yaitu SCO Day, yaitu sharing knowledge update yang diisi dengan berbagai informasi yang telah dikonferasi dalam bentuk database untuk kemudian disebarkan ke semua karyawan. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh Ibu Kuput. Berikut tahapnya adalah pool knowledge. Tahap ini dilakukan melalui internet dan portal manajemen pengetahuan dan sekelompok orang yang bertukar pikiran. Antam memiliki komunitas grup virtual dan seminar di mana karyawan dapat berkontribusi pada tim dan perusahaan. Grup-grup ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan brainstorming untuk pembangunan perusahaan. Terdapat forum yang dinamakan Learning and Development Forum atau LIDO. SCO Way juga membantu karyawan untuk berbagi pengetahuan di dalam perusahaan. Berikutnya news knowledge, konsep yang sudah tertanam dalam proses pekerjaan sehari-hari. Antam menerapkan pengetahuan sebagai iklim belajar sehari-hari di perusahaan. Iklim belajar tersebut melalui sikap positif dan semangat para pemimpin untuk berbagi ilmu kepada semua karyawan. Mereka berdapat dengan mudah menjalankan pekerjaan, merasa nyaman tanpa masalah. Dari semua yang disampaikan di atas, dapat kami simpulkan sebagai berikut. Antam menerapkan organisasi yang fokus pada budaya berbagi, meningkatkan kesadaran karyawan untuk belajar lebih banyak, memberdayakan karyawan, dan memotivasi karyawan. Teknologi informasi membantu agar program manajemen pengetahuan di Antam dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berikutnya, proses penciptaan pengetahuan dan transfer pengetahuan terbukti efektif dalam penerapan manajemen pengetahuan perusahaan. Demikian yang kami sampaikan mengenai knowledge management dan organisasi learning. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.